Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Shalom, Selamat pagi, jumpa kembali kita di Resapi Renungan Sapaan Iman GKC Margoyudan Surakarta. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang patut kami puji, Allah yang patut kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapak untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk hari baru yang kami terima pada saat ini, di mana kami masih bisa merasakan hangatnya sinar matahari dan kami juga masih bisa merasakan merdunya kecohan burung-burung di udara. Bapak jika sebentar lagi kami akan merenungkan sedikit firmanmu. Berbicara lah kepada kami melalui firmanmu, karena firmanmu, ya dan amin. Melalui firmanmu Engkau menegur kami, melalui firmanmu Engkau memberikan hal baru kepada kami. Dan melalui firmanmu, kami akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendakmu di dalam seluruh kehidupan kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu, Bapak, sehingga kami akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendakmu di dalam seluruh kehidupan kami. Ampunkanlah dosa kami, ya Bapak, hanya di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Luka 9, ayat 1-6. Luka 9, ayat 1-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau dua helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Renungan pada pagi hari ini, kami akan berikan judul Orang Percaya Beroleh Kuasa. Ayat Nas diambilkan dari Lukas 9, ayat 1. Lukas 9, ayat 1 yang demikian bunyinya. Maka Yesus memanggil kedua belas muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan suatu kepercayaan istimewa kepada murid-muridnya, yaitu memberi tenaga dan kuasa. Sebelum kepercayaan itu diberikan, Yesus terlebih dahulu mengajak mereka turut serta kemanapun Ia melayani dengan maksud membentuk dan mempersiapkan mereka sebagai rekan kerjanya. Dengan memberikan teladan hidup, supaya mereka bisa mengikuti jejaknya. Setelah itu, barulah Tuhan mengutus mereka menjangkau jiwa-jiwa, membekali mereka dengan suku kuasa adikodrati, sehingga mereka beroleh kesangkupan dan kekuatan untuk mengusir setan dan roh-roh jahat, termasuk juga menyembuhkan segala penyakit. Sesungguhnya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalat jengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Lukas 10 ayat 19 Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk pergi dan mempraktekan apa yang telah mereka lihat dan alami saat bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti di dalam Matthew 10 ayat 7-8 Tuhan memperingatkan murid-muridnya untuk tetap menjaga motivasi. Jangan sampai ada tendensi terselubung di balik pelayanan, misalnya ingin dibuji atau mencari keuntungan materi. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat tinggalmu. Dalam Matthew 10 ayat 9 Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, kuasa yang sama Tuhan berikan kepada setiap kita, anak-anaknya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk takut melangkah. Waspadalah, sebab dunia ini dikuasai oleh si jahat. Kalau si iblis dan bala tentaranya, yaitu roh-roh jahat, itu tidak dilawan, kita akan menjadi sasaran empuknya. Karena si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan kekuatan sendiri, kita tak akan mampu. Hanya dengan kuasa dari Tuhan, kita beroleh kesanggupan untuk menjangkau jiwa-jiwa dan melawan si jahat. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Alah Bapak surga yang penuh kuasa di dalam seluruh kehidupan kami, kami mengucap syukur Bapak untuk firmanmu yang indah pada pagi hari ini. Dimana kami diingatkan untuk selalu mengandalkan engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga kami akan semakin memperoleh kuasa di dalam engkau. Karena kami adalah seorang yang percaya kepada engkau dan selalu mengandalkan engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Mampukan kami Bapak untuk selalu mengandalkan engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Bapak jika sebentar lagi kami akan memulai aktivitas sehari-hari kami. Mampukan kami untuk melalui hari ini sehingga engkau sendiri yang turut bekerja di dalam seluruh kehidupan kami. Ampunkanlah dosa kami ya Bapak dan jadikan kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Sehingga kami akan semakin mengerti apa yang menjadi gandamu di dalam seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam nama putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktifitas Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Haleluya. Amin.